Masih abis sholat isya, nyari-nyari sendal di tempat sendal, ternyata sendalku hilang. Jadi aku nyeker ke hotel dari Masjid Nabawi. Yuk, aku tuh biasa gak nyimpen sendal. Aku tuh biasa gak nyimpen sendal di tempat sendal Masjid Nabawi. Biasanya aku, sendalku itu aku bawa ke dalam Masjid, diplastikin. Sebenernya agak-agak kurang enak perasaan tadi pas nyimpen sendal, aduh. Tapi betul saja perasaan tidak enakku terjadi. Hilang sendalnya ke hotel, pakai kos naki dong. Lihat, ya Allah, ya sudah lah, anggap saja sedekah. Soalnya ini udah malam banget. Udah jam 10.00. Ya semoga saja besok ada ya. Kalau masih rezeki, besok ada yang kembaliin di locker. Pintu 38, pintu masuk 25, Masjid Nabawi. Tapi kalau bukan rezeki, ya sudah. Berarti tidak akan kembali sendalnya. Pengalaman pertama nyimpen sendal. Benar gak enak perasaan tadi. Tapi gak tahu kenapa aku tiba-tiba nyimpen aja. Karena nih, teman-teman vilaku ini nyimpen sendalnya di tempat sendal. Biasa aku dibawa ke dalam masjid. Perasaan gak enakku ternyata terjadi deh. Hilang sendalnya. Ya sudah. Kalau seandainya udah ketemu, gak ada yang ngembalikan. Anggap saja sedekah. Sampai jumpa di tempat sendal.